Intro Baiklah teman-temanku semua dimanapun berada salam dari saya ya Mana yang muslim selamat menjalankan hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya Kita lanjut teman-teman untuk langkah prosesnya pasir besi yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu Sekarang kita masuk kepada tahap pencucian teman-teman ya Di tahap pencucian ini teman-teman ini adalah penentuan juga di dalam proses kedepannya yaitu peleburan Jadi jika salah kita melakukan proses pencucian ini sewaktu kita melakukan peleburan itu bisa menjadi arang atau menjadi slek Bisa juga kita gagal di dalam proses melakukan peleburan Jadi di tahap-tahap inilah yang akhir-akhir ini teman-teman yang perlu sekali teman-teman perhatikan Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman Setelah teman-teman melakukan pengendapan Ini pengendapan kita teman-teman ya Ini yang kita lakukan pengendapan Kita mendapatkan endapannya lebih kurang 50 mili liter 50 mili liter teman-teman ya Jadi teman-teman Ini sisa daripada Pengolahan kita Sewaktu kita melakukan pelarutan Jadi waktu kita melakukan pelarutan Material pasir besi itu berjumlah 250 gram Sekarang kita telah mengambil air kayanya Kita lakukan pengendapannya Dan endapannya kita mendapatkan sebanyak Lebih kurang 25 atau Di antara 25 sampai 50 mili liter Endapan yang kita dapatkan Dan endapan seperti ini teman-teman Ini adalah endapan yang sudah Semi solid Ini sudah 60% solid Karena kita melakukan pengendapannya Dengan menggunakan tepung kemarinnya Kita lakukan penggunaan tepung Dan kita memasukkan Batangan tembaga Perlu teman-teman ingat Di hal inilah yang perlu teman-teman perhatikan Jadi saya ulang lagi teman-teman ya Jika kita melakukan proses pengendapan Yang perlu teman-teman perhatikan sekali Menjadi pengendapnya Nah jadi setelah teman-teman memasukkan pengendap Pengendapnya terserah buat teman-teman Apa yang rasanya ada di tempat teman-teman Untuk dijadikan sebagai pengendap Selanjutnya setelah teman-teman mengasih pengendap Untuk endapan Jangan pernah lupa teman-teman untuk memasukkan tembaga atau aluminium atau besi Sangat perlu teman-teman perhatikan Apa fungsi besi Apa fungsi aluminium Apa fungsi tembaga Nanti kita bahas untuk kedepannya Nah setelah teman-teman memasukkan itu semua terjadilah endapan Yang mengendap ini teman-teman Yang mengendap ini Seperti yang saya katakan tadi Ini udah 60% logam solid Tetapi ini belum Asli logam Kenapa belum asli logam Karena yang mengendap ini Itu masih garam-garaman Endapan garam-garaman Karena logam ini terikat oleh garam-garaman Setelah logam diikat garam-garaman Dan kita endapkanlah garam-garaman ini Jadi bagaimana nanti teman-teman Untuk memisahkan garam-garaman ini Daripada emas Langsung aja kita menuju kepada prosesnya teman-teman ya Jadi material ini teman-teman ya Material daripada ini Jadi teman-teman Kita lakukan aja langsung proses Untuk langkah berikutnya Yang pertama Teman-teman Kiriskan ini dulu Kita buang dulu airnya teman-teman ya Kita buang dulu airnya Sisanya di atas Kita ambil aja yang di bawah Kita masukkan air panas teman-teman ya Kita siram dengan air panas Ini teman-teman ya Sudah kita cuci nanti teman-teman Dua sampai tiga kali Sampai betul-betul Garam-garaman Yang pengikat daripada logam ini Habis Terbuang Jangan sampai nanti teman-teman Gagal dalam proses ini Inilah yang menjadi acuan ini Yang penting juga nih teman-teman Perhatikan sangat ini nih Gagal disini Jadi arang Ya teman-teman ya Kita udah Ini Kita buang airnya lagi Kita tambah lagi teman-teman ya Panasnya Di dalam ini ada kemarin Kita masukkan tembaga Nah ini teman-teman ya Tembaga Kita masukkan Jangan teman-teman keluarkan Tetapkan aja dia di dalam Lakukan aja pencuciannya teman-teman ya Tetap lakukan pencucian Nah tembaga aja Jangan dibuang Jangan dikeluarkan Nah jadi teman-teman Di dalam proses Proses ini Kenapa kita Melakukan Proses ini Dengan menyiram dengan air panas Jadi jika kita Melakukan proses Pengendapan Sewaktu kita memasukkan Batangan tembaga Di dalam Material Fungsi tembaga itu Untuk menjadikan Emas Memisahkan emas Memisahkan perak Memisahkan daripada Tembaga misalnya Jadi sewaktu Dia itu mengendap Logam itu akan terpisah-terpisah Emas berdiri sendiri Perak berdiri sendiri Dan tembaga berdiri sendiri Jadi dia itu mengendap Berbeda-beda Kadang Dengan cara seperti itu Pendapan itu juga ada Beberapa warna nanti itu teman-teman Ada warnanya putih Ada warna kecoklatan Ada juga Warna yang Hitam pekat Jadi fungsinya daripada Air panas Setelah Dia itu Mengendap Dan terjadi Endapan Endapan itu Dinamakan garam-garaman Garam-garaman ini Akan larut Dengan air panas Jadi setelah Larut dia dari air panas Logam yang ada pada Endapan tadi Sudah menjadi Logam Solid Jika teman-teman melakukan Peleburannya Insya Allah Itu akan jadi Logam Nah ini yang perlu Teman-teman Perhatikan di tahap-tahap Seperti ini Salah teman-teman disini Gagal teman-teman Untuk kedepannya Teman-teman Kita buang lagi Ini Saya jelaskan Dari awal Sampai akhir Supaya tidak ada lagi Pertanyaan-pertanyaan Buat saya Dan bisa lagi Kita membuat Video Untuk Cara-cara yang lain Seperti yang Saya Lakukan Kita buang lagi Ini teman-teman Kita tambah Sekali lagi Teman-teman ya Jadi setelah Ini nanti Siap kita proses Ini udah yang ketiga kalinya Kita cuci Teman-teman Boleh lihat ya Setelah kita mencuci Dengan air panas Yang ketiga Dia tuh mengendap Sangat cepat Teman-teman Ini sangat cepat Mengendapannya Nah Langsung dia mengendap Karena logam itu tuh Udah berdiri sendiri Nah Dia tidak terikat lagi Dengan Garam-garaman tadi Nah jadi Mengendapnya tuh cepat Nah ini teman-teman Udah mengendap cepat Langsung dia mengendap cepat Karena dia udah solid Tapi ini saya rasa Belum Begitu bersih ya Kita cuci ya Karena masih ada kuning Bisa aja ini Belum Masih ada garamnya Coba kita Aduk dulu Hasil cucian itu Nanti dia tuh bersih Teman-teman ya Nanti kita cuci lagi Dengan air biasa Bagaimana nanti Hasilnya Nah jadi setelah Betul-betul bersih Nanti teman-teman Kita akan Melanjutkan Prosesnya Ke langkah-langkah berikutnya Jadi ini teman-teman Sisa ini Nah ini sisa ini Teman-teman ya Sisa daripada Material yang kita Olah kemarin Ini udah apa Udah lumpur Lumpur ini teman-teman Kita lanjutkan Nanti kepada Proses basah Nah sisanya ini Langsung kita Nanti Ke proses basah Nah teman-teman Tunggu Bagaimana Caranya Melakukan Pelarutan emas Dengan sistem basah Sisa daripada Pasir besi ini Nah Teman-teman Kita Sudah Agak bersih Ini udah putih Airnya teman-teman Nah kita kasih Ini pencucian Teman-teman ya Nah pengendapannya Udah semakin Cepat teman-teman ya Karena dia tuh Udah logam Jadi ini jadi logam perat Cepat dia turunnya Kita cuci lagi Teman-teman Kita tumpahkan lagi Kita tambah lagi Pencuciannya Teman-teman Ini udah nampak Teman-teman ya Kalau kita gini kan Itu logamnya Udah nampak nih Nah ini teman-teman Di bawahnya Udah nampak Logam-logamnya semua Itu logam-logamnya Teman-teman Kalau kita goyang-goyang Nampak aja logamnya Itu semuanya Udah teman-teman Ini kalau kita Sudah rasa Bersih Ini udah Rasanya Udah tidak ada lagi Garam-garam Teman-teman ya Kita tumpahkan lagi Airnya Nah jadi teman-teman Setelah proses Seperti ini Kita nyatakan Ini sudah Bersih Jadi dikasih Air panas Sedikit lagi Teman-teman Kita kasih air panas Kita kasih sedikit Selanjutnya teman-teman Kita masukkan Batangan tembaga Satu lagi 8 jam 8 jam Kedepannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax